Intro Kejadian 23 ayat 1 sampai ayat 20 Dengan judul Sarah mati dan dikuburkan Sarah hidup 127 tahun lamanya Itulah umur Sarah Kemudian matilah Sarah di Kiriat Araba Yaitu Hebron di Tanah Kanaan Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya Sesudah itu Abraham bangkit Dan meninggalkan istrinya yang mati itu Lalu berkata kepada Bani Hed Aku ini orang asing Dan pendatang di antara kamu Berikanlah kiranya kuburan milik Kepadaku di tanah kamu ini Supaya kiranya aku dapat Mengantarkan dan menguburkan istriku Yang mati itu Bani Hed menjawab Abraham Dengarlah kepada kami tuanku Tuhanku ini seorang raja agung Di tengah-tengah kami Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu Dalam kuburan kami yang terpilih Tidak akan ada seorang pun dari kami Yang menolak menyediakan kuburannya bagimu Untuk menguburkan istrimu yang mati itu Kemudian bangunlah Abraham Lalu sujud kepada Bani Hed Penduduk negeri itu Serta berkata kepada mereka Jika kamu setuju Bahwa aku mengantarkan Dan menguburkan istriku yang mati itu Maka dengarkanlah aku Dan tolonglah Mintakan dengan sangat Kepada Efron bin Sohar Supaya ia memberikan Kepadaku gua Makpela Miliknya itu Yang terletak di ujung ladangnya Baiklah itu diberikannya Kepadaku Dengan harga penuh Untuk menjadi kuburan Miliku Di tengah-tengah kamu Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Hed Maka jawab Efron Orang Hed itu Kepada Abraham Dengan didengar oleh Bani Hed Oleh semua orang yang datang Di pintu gerbang kota Tidak Tuhanku Dengarkanlah aku Ladang itu kuberikan kepadamu Dan gua yang disanapun Kuberikan kepadamu Di depan mata orang-orang sebangsaku Kuberikan itu kepadamu Kuburkanlah istrimu Yang mati itu Lalu sujudlah Abraham Di depan penduduk negeri itu Serta berkata kepada Efron Dengan didengar oleh mereka Sesungguhnya Jika engkau sukar Dengarkanlah aku Aku membayar Harga ladang itu Terimalah itu Daripadaku Supaya aku dapat Menguburkan istriku Yang mati itu Di sana Jawab Efron Kepada Abraham Tuhanku Tuhanku Dengarkanlah aku Sebidang tanah Dengan harga 400 shikal perak Apa artinya itu Bagi kita Kuburkan sajalah Istrimu Yang mati itu Lalu Abraham Menerima Usul Efron Maka ditimbangnya lah Perak Untuk Efron Sebanyak yang dimintanya Sebanyak yang dimintanya Dengan didengar Oleh Bani Head itu 400 shikal perak Seperti yang berlaku Di antara Para saudagar Demikianlah ladang Efron Yang letaknya di Makpela Di sebelah timur Mamre Ladang Dan gua Yang di sana Serta segala pohon Di ladang itu Bahkan di seluruh Tanah itu Sampai Ketepi Tepinya Diserahkan Kepada Abraham Menjadi Tanah Belian Di depan Mata Bani Head itu Di depan Semua orang Yang datang Di pintu gerbang kota Sesudah itu Abraham Menguburkan Sarah Istrinya Di dalam Gua ladang Makpela Itu Di sebelah Timur Mamre Yaitu Hebron Di tanah Kanaan Demikianlah Dari pihak Bani Head Ladang Dengan gua Yang ada di sana Diserahkan Kepada Abraham Menjadi Kuburan Miliknya Yang ada di sana Ijim Maksim Yang Yang Vim Yang 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 Ben Yang Yang Terima kasih.